Informasi selanjutnya, dalam masa kampanye Pilkada Salatiga 2017, sejumlah pelanggaran marak terjadi. Salah satunya tentang penggunaan alat peraga kampanye. Namun ironis, baik KPU, Panwas, dan pemerintah kota saling lempar soal penertiban APK yang tidak sesuai aturan ini. Puluhan balihu bergambar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Salatiga ini terpasang di sepanjang jalan lingkar Salatiga sejak sebelum masa kampanye dimulai. Baliho-balihu ini dipasang oleh masing-masing pendukung pasangan calon yang akan bertanding pada Pilkada 2017 nanti. Pemasangan balihu merupakan bentuk pelanggaran administratif terhadap aturan pemilihan kepala daerah, baik karena desain, ukuran, jumlah, serta lokasi pemasangan tanpa melalui persetujuan KPU kota Salatiga. Panwas kota Salatiga justru mengharapkan KPU kota Salatiga lebih proaktif untuk melakukan penertiban. Pasalnya keunangan Panwas hanya sebatas memberikan rekomendasi. Kita bersurat seminggu lebih itu Mas. Sudah kita sampaikan, kita sampaikan bahwa alapraga kampanye yang terpasang saat ini kita anggap melanggar, karena desain itu kan juga belum disetujui KPU. KPU juga belum mencedak itu. Jadi kita tidak sebut titik-titik mana, ya semua itu kita anggap melanggar. Harusnya ditertibkan semua. Terkait rekomendasi, KPU Salatiga meminta agar Panwas memberikan rekomendasi lebih spesifik terhadap pelanggaran yang dilakukan pasangan calon. Namun demikian, KPU Kota Salatiga sudah meminta kepada tim pemenangan pasangan calon agar balihu-balihu tersebut segera diturunkan. Sayangnya surat dari KPU seolah tidak digubris. Karena alurnya yang resmi sebetulnya kan Panwas secara spesifik melaporkan kepada KPU terjadi pelanggaran pemasangan alapraga oleh pasangan calon. Siapa? Kemudian wujudnya apa? Di mana kan gitu? Permasalahan penertiban pelanggaran ini juga semakin pelik. Adanya peraturan Wali Kota Salatiga No.21 tahun 2016 yang tidak melampirkan surat keputusan Wali Kota mengenai pembentukan tim penertiban membuat masing-masing institusi seolah saling lempar tanggung jawab. Belum turunnya surat keputusan Wali Kota mengenai siapa atau dinas mana saja yang tergabung dalam tim penertiban. Pelanggaran ini akan terus menodai proses demokrasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga. Yudai Rianto melaporkan untuk NET.